Pada episode sebelumnya, Denji berhasil selamat dalam pertarungan melawan Iblis Lintah Itu semua berkat squad Aki yang datang tepat waktu Setelah pertarungan tersebut, Power kini tinggal bersama Denji dan juga Aki Namun di akhir chapter, kita ditunjukkan jika Power hendak memberikan janji yang dulu ia buat dengan Denji Yaitu, membiarkan karakter utama tersebut untuk merasakan kelembutan Opai Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Censio Man episode kali ini Buat teman-teman yang kemarin tanya bang nonton animenya dimana? Ini saya perkenalkan aplikasi nonton anime secara gratis bernama FitNow Nah, di aplikasi ini, kalian bisa nonton banyak sekali anime yang menjadi favorit kalian Misalnya saja, kalian mau nonton anime Censio Man Kalian tinggal ketik aja Nah, setelah muncul, kalian tinggal klik dan nonton videonya Kualitas videonya juga gak usah diragukan lagi ya teman-teman Kalian bisa atur sendiri kualitas video yang ingin kalian tonton Jadi gak usah repot-repot lagi buat download satu per satu anime yang ingin kalian tonton Ada banyak sekali koleksi anime populer ataupun yang masih ongoing Dan yang paling penting, aplikasi ini gratis tis-tis Selain anime, di aplikasi FitNow kalian juga bisa menonton video lain seperti film atau series terbaru yang populer Intinya, aplikasi ini lengkap banget Mau nonton anime? Ada Mau nonton film? Ada Mau nonton series? Juga ada Dan semua itu gratis tanpa harus berlangganan terlebih dahulu Bahkan untuk kalian para wibu yang ingin memburu opai dan bercita-cita memiliki harem Di aplikasi FitNow juga menyediakan streaming konten dewasa indehoy nyoy nyoy Nih, saya tunjukin sedikit Gimana? Menggiurkan bukan? Nah, selain koleksi yang lengkap Yang lebih membagongkannya lagi Kalian bisa menghasilkan uang lewat aplikasi FitNow ini Jadi pada bulan Oktober ini FitNow memiliki event bagi pengguna yang bernama Lucky Code Dengan kode keberuntungan itu Kalian bisa mendapatkan koin emas yang bisa ditarik langsung ke saldo kalian masing-masing Terus caranya gimana bang masukin Lucky Codenya? Caranya gampang banget Kalian tinggal buka aplikasi FitNow lalu pilih menu hadiah Setelah itu, scroll layar HP kalian ke menu paling bawah yang tulisannya Lucky Code Kalau udah disini, kalian tinggal masukkan Lucky Codenya Khusus teman-teman Tokunime Kalian bisa lihat Lucky Codenya di kolom deskripsi video ini Selain itu, kalian juga bisa mendapatkan Lucky Code yang ada di sosmed FitNow Seperti di Instagram Karena disana tim FitNow akan membagikan Lucky Code secara gratis sebanyak 3 kali dalam seminggu Jadi gak usah lama-lama deh Aplikasi ini bener-bener buat it parah untuk kalian install Bagi pengguna baru, untuk dapetin uang di aplikasi FitNow ini mudah banget Kalian download aplikasi FitNow lalu login saja Kalian sudah dapat koin yang bisa ditukar jadi duit Mantep kan? Udah koleksi lengkap, nontonnya gratis, dapet duit lagi Saya ajarin lagi deh Gimana caranya dapet koin supaya bisa ditarik jadi duit Caranya gampang banget teman-teman Untuk ngumpulin koin, kalian tinggal nonton video apa saja yang ada di aplikasi FitNow Setelah kalian menontonnya, tunggu hingga koin kuning yang ada di pojokan layar menjadi full Setelah itu, kalian akan otomatis mendapatkan koin emas dari video yang baru saja kalian tonton Selain cara itu, kalian juga bisa mendapatkan koin emas dengan cara masuk ke menu hadiah Lalu kalian check in untuk mendapatkan bonus setiap harinya Gimana? Masih belum puas? Oke, saya kasih tau lagi deh Kalian masih bisa mendapatkan koin dengan cara klik ke super offer yang ada di menu hadiah Di sana, kalian akan mendapatkan tugas tambahan yang bisa menambah pundi-pundi koin kalian Di aplikasi FitNow, juga ada tugas harian yang bisa kalian selesaikan Contohnya, kalian bisa mengajak teman kalian untuk mendownload aplikasi FitNow ini Kemudian, pastikan teman kalian check in selama 3 kali Sehingga, kalian akan mendapatkan bonus yang bisa ditukarkan dengan uang tunai Selanjutnya, ada menu spesial bonus Kalian bisa membagikan poster dari film favorit kalian ke sosial media seperti Facebook maupun Instagram Dan kalian bisa langsung dapat cuan dari sana Lalu kalian juga bisa mengadu keberuntungan lewat menu Lucky Lottery ini Di sini, kalian berkesempatan untuk mendapatkan uang tunai, handphone, televisi, dan masih banyak hadiah lainnya Masih belum puas juga Kalian bisa cek di pojok kanan bawah pada menu hadiah Di sana, ada logo spin yang di dalamnya terdapat banyak game yang bisa kalian mainkan Untuk menambah pundi-pundi koin kalian Terus, kalau koinnya udah banyak, gimana bang caranya nyairin duitnya? Caranya gampang banget teman-teman Kalian masuk aja ke menu hadiah Lalu klik saja tombol yang ada di pojok kiri atas Kemudian tinggal sambungkan ke saldo dana milik kalian masing-masing Jadi kapan lagi? Kalian bisa rebahan, nonton video yang super lengkap, dan tetap dapat cuan yang oke Buat kalian yang ingin mendownload aplikasi ini Kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi di bawah Dan jangan lupa juga untuk memasukkan Lucky Code dari Tokunima Supaya kalian tetap dapat cuan Jadi mau nunggu apa lagi? Ayo kita sama-sama nonton anime di Fitnow aja Power membiarkan Denji untuk merasakan gunung Myoboku sebanyak 3 kali Alasannya simpel Yang pertama karena telah menyelamatkan Nyako Kedua telah menghabisi iblis tekelalawar Dan yang ketiga karena ia telah menutupi kesalahannya kepada Aki Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa terima kasih Power akan membiarkan Denji untuk merasakan opainya sebanyak 3 kali Tanpa menunggu lama, Denji langsung mengeksekusi Power di dalam kamar mandi Di dalam bilik kecil tempat kalian boker, Denji akhirnya berhasil mewujudkan impiannya Namun tiba-tiba, terdapat 2 buah benda mirip mangkok yang jatuh dari balik baju Power Itu adalah bantalan yang membuat Myoboku nampak lebih besar dan juga padat Satu sentuhan sudah Denji lakukan Kemudian Power kembali berpasrah di hadapan Denji Kemudian Power berteriak kepada Denji untuk segera melakukan 2 sentuhan lagi Dan ya, Denji kembali melakukan hal itu Merasakan kelembutan gunung kembar Myoboku Power Kemudian tinggal 1 kali lagi Kesempatan itu digunakan Denji untuk langsung mengawak-awak keindahan gunung Fuji Dan akhirnya, satu impian Denji sudah tercapai Power berteriak senang Lalu bertanya pada Denji apakah rasanya enak Namun Denji masih berdiam diri Tak tahu harus berkata apa Tubuhnya membeku, pikirannya terbang melayang Bukan karena hormonnya yang naik karena telah melakukan hal itu Namun ia bingung Setelah mencapai impiannya, Denji merasa kosong Apakah cuma itu? Ia merasa punya banyak pertanyaan Tetapi tubuhnya membeku Sementara Power menggoda Denji yang telah meraksakan opainya Dia juga berkata sudah tidak sabar untuk bekerja sama dengan Denji kembali Sekarang karena Nyako sudah selamat Aku tidak perlu menjadi pemburu iblis lagi Tapi karena tidak ada cara untuk lepas dari Makima Maka aku akan membantumu Power berkata seperti itu sembari tertawa keras dengan merangkul Denji Kemudian ia keluar dari kamar mandi meninggalkan Denji yang masih terdiam mematung tak bergerak sedikitpun Cuma itu Kalimat itulah yang ada di benak Denji saat ini Setelah berhasil mewujudkan mimpinya Denji malah merasa kecewa Ia seperti belum puas atas mimpinya tersebut Bahkan aktivitasnya terasa hember setelah Denji menyentuh opai power Denji bahkan tidak berkonsentrasi saat Makima mengajaknya bicara Namun Makima tahu pikiran Denji sedang melantur kemana-mana Itu semua terlihat jelas dari ekspresi Denji yang sangat kosong Kemudian Denji mengatakan apa yang terjadi kepadanya Ia menceritakan bahwa akhirnya dia bisa merasakan apa yang selama ini ia inginkan Namun saat Denji berhasil mengenggamnya Itu tidak seperti yang ia bayangkan Sehingga Denji mulai berpikir itu akan lebih baik saat ia masih mengejarnya saja Karena saat ia berhasil melakukannya Perasaan yang ia bayangkan tidak sesuai ekspetasinya Makima bertanya sebenarnya Denji berbicara tentang apa Kemudian Denji pun belak-belakan bahwa itu semua tentang impiannya Untuk memegang opai seorang gadis Lalu Makima pun mulai berpikir sebentar Kemudian ia melakukan gerakan yang tiba-tiba membuat Denji salah tingkah kembali Makima merangkul Denji di dekapannya Kemudian Makima menjelaskan jika melakukan hal sensual seperti itu Akan terasa lebih baik jika mereka saling memahami Denji melongo karena ia masih bocah polos yang tak tahu apa-apa Lalu Makima mulai mengkiring Denji untuk menyentuh satu persatu bagian tubuhnya Mulai menggenggam jarinya Menyentuh telinganya Hingga menyuruh Denji untuk merasakan jari yang digigit kecil oleh Makima Wanita itu meminta Denji untuk mengingat bagaimana rasanya Dan Denji hanya manut saja dengan tante-tante ini Hingga pada suatu titik Makima mengkiring tangan Denji untuk menyentuh gunung Miyaboku miliknya Sontak Denji tidak siap akan hal tersebut Sehingga ia sampai terjengkang dari kursi tempat ia duduk Denji masih tak percaya tangannya menyentuh bagian sensitif dari tubuh Makima Kemudian Makima mulai jongkok dan mendekati Denji kembali Kali ini posisinya hanya tinggal 10 cm dari bibir Denji Kemudian Makima bertanya apakah ia boleh meminta satu permintaan kepada Denji Lalu Denji memperbolehkan Makima untuk mengatakannya Setelah itu Makima mulai duduk kembali di atas kursi Kemudian ia berkata pada Denji Aku ingin kau mengalahkan iblis senapan Denji pun bertanya-tanya siapa itu iblis senapan Kemudian Makima menjelaskan jika iblis senapan muncul di Amerika 13 tahun yang lalu Namun kini keberadaannya tidak diketahui Dia adalah iblis yang sangat kuat Sehingga membuat seluruh pemburu iblis mencarinya Makima berpikir jika Denji mungkin bisa mengalahkan iblis senapan Karena Makima yakin Denji lebih spesial dari pemburu iblis lainnya Sedetik kemudian Makima membuat penawaran kepada Denji yang tidak mungkin bisa Denji tolak Karena Makima berjanji jika Denji bisa mengalahkan iblis senapan Maka ia akan mengabulkan apapun permintaan Denji Sontak hal itu membuat wajah Denji langsung memerah Karena ia sudah berpikir kemana-mana Sebelum kalian lanjut nonton Bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime Denji masih menjadi tidak percaya dengan ucapan Makima barusan Jika ia bisa membunuh iblis senapan Maka ia boleh minta apapun kepada Makima Namun Makima nampak serius dengan apa yang dia katakan Hal itu memberikan herapan baru kepada Denji Karena pasti kalian juga akan memikirkan hal yang sama jika di posisi itu Denji masih shock dengan penawaran Makima Namun Makima juga tidak bodoh memberikan sebuah cek kosong seperti itu Makima tahu iblis senapan adalah musuh yang sangat kuat dan juga jahat Tapi bukan hal yang mustahil juga bila Denji bisa mengalahkannya Kemudian Makima mulai bercerita mengenai masa lalu 13 tahun yang lalu ada suatu waktu ketika seluruh dunia menyatukan kekuatan untuk balas dendam kepada sang iblis Pada saat itu menggunakan senapan sangat dilarang dan pemberontakan meningkat Oleh karena itu setiap negara menutupi adanya berita iblis senapan Lalu ketika ketakutan akan senapan memuncak ada serangan menggunakan senapan di Amerika Serangan itu di hari yang sama ketika iblis senapan muncul Seluruh dunia mengetahuinya dari televisi Kemudian kita ditunjukkan disanalah Makima hidup bersama keluarganya Saat itu saudara Makima sedang bersama ayah dan ibunya membaca buku dongeng Tetapi Makima datang untuk mengajak Tayo bermain Awalnya ayahnya menolak dengan mengatakan jika Tayo sedang tidak sehat Tapi Makima tetap bersikeras Ibunya menyuruh Makima untuk bersikap mandiri dengan bermain sendiri Namun Tayo berkata jika dia ingin bermain dengan kakaknya Akhirnya kedua orang tuanya pun memperbolehkan Makima dan Tayo bermain di luar rumah Mereka asik bermain lempar bola salju Sejak kecil Makima memang terlihat seperti seorang laki-laki Sementara adiknya lebih feminim Mereka asik bermain tanpa menyadari bahaya yang akan mendatanginya Saat sedang asik bermain lempar bola salju Tayo mulai merasa kedinginan Makima sebagai kakak pun mengomel karena kalau Tayo sampai demam Maka ia pasti akan kena masalah Kemudian Makima menyuruh adiknya untuk mengambil sarung tangannya di rumah Dengan senang hati Sang adik berlari kecil menuju rumah untuk mengambil sarung tangannya Kebahagiaan yang mereka rasakan berakhir singkat Tayo yang baru saja masuk ke dalam rumah Seketika itu juga rumah Makima hancur berkeping-keping seperti terkena ledakan Makima pun hanya bisa terdiam Karena di dalam rumah terdapat ayah, ibu, dan juga adiknya yang baru saja masuk Namun ternyata ledakan itu tidak hanya terjadi di rumahnya saja Tepat pada tanggal 18 November jam 10 pagi Iblis senapan menyerang Jepang dalam kurun waktu 29 detik Dan total korban yang meninggal mencapai hampir 60 ribu orang Seluruh kota luluh lantak dengan kekuatan iblis senapan yang luar biasa kuat Kemudian Makima menjelaskan jika seluruh dunia juga mengalami serangan iblis senapan Di Amerika dalam waktu 124 detik memakan korban 500 ribu orang Kanada 7 detik 8 ribu orang Hawaii 0,4 detik 720 orang China 37 detik 300 ribu orang Uni Soviet 210 detik 150 ribu orang Meksiko 2 detik 6 ribu orang Dan India 15 detik hampir 30 ribu orang Dalam kurun waktu 5 menit Iblis senapan hampir membunuh 1,2 juta penduduk bumi Dan hingga sekarang ini belum pernah ada yang melihat iblis senapan lagi Setelah peristiwa itu ketakutan masyarakat terhadap iblis lebih meningkat Untuk melemahkan iblis senapan Penggunaan senjata diperketat di setiap negara Lalu berita tentang kriminal, bencana, dan sebagainya mulai dilarang Mendengar hal itu, Denji mulai pesimis karena kedengarannya iblis senapan terlampau kuat untuk ia kalahkan Namun Makima tetap berpikir jika Denji bisa melakukannya Kemudian dengan ekspresi yang sumberingah Denji menunjukkan jika dia mencoba Mungkin saja itu akan sangat mudah dilakukan Setelah itu, Makima mengatakan jika mereka akan memulai dengan mencari lokasi persembunyian iblis senapan Denji pun bertanya bagaimana mereka bisa menemukannya Kemudian Makima menunjukkan potongan daging iblis senapan yang ia kumpulkan Jika ada iblis lain yang memakan potongan daging tersebut Maka kekuatan mereka akan meningkat tidak peduli secupu apa mereka Tetapi jika Makima menggabungkan potongannya Mereka akan tergabung Makima menjelaskan jika potongan dagingnya dikumpulkan dalam ukuran tertentu Mereka akan mencoba kembali ke tubuh iblis senapan untuk beregenerasi Jadi jika pemburu iblis menggabungkan gumpalan daging yang lebih besar Mungkin saja mereka akan menemukan lokasi iblis senapan Kemudian scene berpindah menunjukkan Aki yang berhasil menemukan satu potongan daging iblis senapan Ia menemukannya setelah berhasil mengalahkan iblis ikan Himeno yang menjadi anggota sekuat divisi 4 Berpikir apakah iblis ikan kecil benar-benar memakan atau ia diberi makan potongan daging iblis senapan Supaya ia menjadi lebih kuat Kemudian Aki menjawab mau bagaimanapun itu Misinya tetaplah sama Pemburu iblis dibentuk untuk menghabisi semua iblis Namun ketika mereka mengumpulkan potongan daging itu Mereka akan dituntun ke lokasi iblis senapan Himeno pun hanya tersenyum manis mendengar perkataan Aki Sementara Aki sendiri hanya menatap sinis potongan daging yang ia pegang Kemudian kita ditunjukkan ada permintaan pemusnahan iblis untuk keamanan publik Dikatakan iblis terlihat di dalam hotel Morin Sementara status tamu di dalam hotel tidak diketahui Celakanya lagi Pemburu iblis yang pertama kali merespon permintaan tersebut juga telah terbunuh Dari informasi tersebut Bisa diambil kesimpulan jika iblis ini sepertinya sudah memakan potongan daging iblis senapan Maka dari itu kini biro keamanan publik mengirimkan pemburu iblis dari divisi 4 Sedetik kemudian sekuat Hayakawa bersiap untuk menghabisi iblis tersebut Mereka berjalan untuk memerangi kejahatan besar yang sudah dimulai Namun sialnya chapter pun berakhir Saya ingatkan lagi ya teman-teman Buat yang masih bertanya bang dimana nonton animenya Kalian bisa nonton anime Chansio Man di aplikasi Fitnow Linknya ada di kolom deskripsi di bawah Langsung download aja Kapan lagi bisa nonton anime gratis dengan koleksi yang lengkap dan juga bisa dapet cuan Nonton anime ya di Fitnow aja Nah bagaimana menurut kalian teman-teman Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya Akhir kata terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai jumpa di episode selanjutnya Sub indo by broth3rmax